oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi dengan sw disini dan seperti biasa teman-teman akan saya ajak jalan-jalan virtual melihat situasi di bali saat ini ya dan untuk saat ini saya berada di kawasan kuta bali teman-teman tepatnya masih di jalan ataupun di kawasan atau area kuta square bali disini untuk lalu lintasnya menuju ke kawasan kuta bali itu cukup ramai dan bisa dibilang lancar teman-teman nah disini seru nih teman-teman kalau misalnya teman-teman mau naik itu bisa oke sekarang kita sudah masuk di jalan pantai kuta bali teman-teman untuk jalan-jalan kita kali ini saya merencananya mau ajak teman-teman untuk melihat gimana sih situasi jalanan ataupun kawasan pantai kuta bali dan juga nanti saya ajak teman-teman untuk ke arah jalan popis ya salah satu jalan ataupun gang alternatif teman-teman yang terkenal hingga mancanegara oke nah disini teman-teman bisa lihat ya sudah ada tanaman-tanaman ataupun pot-pot bunga nih di pinggir jalannya jadi menambah kesan cantik untuk kawasan pantai kuta bali teman-teman tapi sekarang masih layu ya karena cuaca panas dan mungkin ini masih belum disiram juga teman-teman dan untuk jalan pantai kuta sendiri teman-teman bisa lihat ya harus lalu lintasnya cukup macet nih di depan pos polisi ataupun pos penjagaan di kawasan pantai kuta bali dan di depan hadro hotel bali ini cukup macet oke disini kita pelan-pelan aja teman-teman di siang hari ini sekarang ini pukul 14.30 waktu Indonesia tengah teman-teman jadi lalu lintasnya teman-teman bisa lihat seperti ini dan juga gak jarang kalau misalnya disini tuh banyak juga pejalan kaki ya oke kita sudah melintasi Starbucks teman-teman nah di depan ini ada Delman tapi gak ada penumpangnya teman-teman ya jadi sepertinya dia juga akan mencari penumpang oke kalau misalnya kita belok ke kanan ini nah ini teman-teman gang ke kanan ini ini adalah jalan popis lane 1 dan sekarang di tengahnya disini sudah bersih ya dari pedagang-pedagang biasanya ada pedagang disitu teman-teman oke kita lanjut lagi jalan-jalannya sambil melihat suasana juga teman-teman di kawasan ini karena memang disini tuh biasanya jadi pusat kemacetan juga ya kalau misalnya teman-teman lewat sini ini nanya ada guli juga wisatawan mancanegara turis asing ya jalan kaki teman-teman nah setelah Alfamart ini saya akan ajak teman-teman untuk belok ke kanan kita ambil lajur kanan dulu ya kalau misalnya teman-teman lurus ke sana tuh ke pantai Kuta Bali teman-teman oke disini kita belok kanan nah ini di depan ada tulisan jalan popis 2 oke jalan popis 2 kita disambut sama toko-toko souvenir ya seperti biasa disini di sepanjang jalan masuk jalan popis 2 ini banyak toko-toko aksesoris ataupun toko-toko pakaian khas Bali terutama pakaian-pakaian pantai teman-teman untuk jalanannya sendiri disini masih lancar-lancar aja teman-teman dan disini tuh biasanya jadi favorit wisatawan mancanegara kalau berjalan kaki nah disini restorannya ramai kerja cerdas kerja keras kerja nyata oke nah disini di tadi ya tadi di sebelah kiri nah sekarang di sebelah kanan untuk toko-toko aksesorisnya dan cuaca cukup panas nih jadi terpal-terpalnya digerai supaya tidak panas teman-teman nah ini ya disini banyak sekali ini oh ternyata bak rame teman-teman banyak yang melihat-lihat ataupun ya semoga saja wisatawan mancanegara kesini banyak yang belanja juga teman-teman ya supaya apa namanya memperbaiki perekonomian lah di Bali disini jalanannya agak grojal-grojal teman-teman karena jalan pating ya jadi kalau misalnya suaranya agak-agak gitu ya mohon di maafkan maharap dimaklumi teman-teman karena jalanannya grojal-grojal nah disini macet teman-teman karena ada mobil di depan jadi kalau misalnya teman-teman mau ke lagian Bali teman-teman bisa lewat sini juga ya dan mobil juga bisa lewat sini teman-teman nah ini ada turis asing nih mau sepa kayaknya mau refleksi ikan loh teman-teman ini rame ya enggak pakai baju tapi bener sih panas-panas gitu enggak pakai baju kalau pakai baju apaan ya cowok ya kalau cewek ya beda cerita teman-teman kalau cowok enggak pakai baju sih enggak masalah kalau cewek enggak pakai baju itu repot teman-teman oke nah ini ya disini macet nih apa namanya restorannya rame disini restorannya rame jadi disini itu di jalan popis lane 2 ini memang jadi salah satu jalan favorit kalau misalnya teman-teman ke Kuta Bali ya siapa sih yang enggak kenal jalan popis itu pasti hampir semua orang tuh tahu jalan popis teman-teman karena disini tuh banyak sekali penginapan-penginapan murah homestay homestay seperti itu dan disini juga menjadi jalan favorit wisatawan mancanegara kalau misalnya teman-teman mau lihat bule-bule jalan kaki disini banyak ya enggak cuma di Canggu Bali teman-teman karena memang ya namanya juga Kuta Bali ya barometer pariwisata di Bali dulunya jadi wajar kalau misalnya disini itu ramai wisatawan mancanegara seperti ini ya di kawasan jalan popis lane juga ini jadi salah satu kawasan yang cukup padat dengan aktivitas masyarakat sekitar dan juga aktivitas dari wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini teman-teman oke kita disini mengalah jadi kalau misalnya dari arah seberang kalau dari arah legian Bali itu harus sabar teman-teman enggak bisa ya kita ngebut disini ya intinya harus saling menghargai sesama pengguna jalan lah apalagi kemarin habis tahun baru itu ya wah luar biasa macetnya teman-teman nah di depan ini sudah jalan legian Bali ya nah sebentar akan saya kasih lihat ke teman-teman gimana situasi sedikit di monumen ground zero nya teman-teman oke kita kantri dulu teman-teman kita sabar dulu disini oke ya ini ada juga yang masuk lewat sini untuk ground zero nya sendiri untuk siang hari ini terpantau tidak terlalu ramai teman-teman karena mungkin cuaca juga masih panas-panasnya ya biasa sih kalau sore gitu pas dah cahayanya itu untuk foto-foto gitu teman-teman disini belah di tanan kita juga ada bank danamon itu maksi hotel legian kota Bali nah ini ada bonti diskotik pedis pub yang aktivitasnya itu ya di malam hari namanya juga klub malam ya kalau siang hari namanya klub siang teman-teman itu bercanda guyon-guyon ya jangan dianggap serius oke jadi sambil jalan-jalan sambil menikmati suasana juga teman-teman teman-teman jadi sekarang saya di jalan legian Bali untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar nih teman-teman oke kita malah ada mas-masnya aku beli-belinya sedang bawa barang dagangan teman-teman ini ada gang buntu 57 oke sebentar akan saya ajak teman-teman untuk ke jalan popis 1 jadi kita sekarang keliling-keliling di gang-gang aja teman-teman kita menikmati suasana gang-gang ya biasanya di jalan-jalan popis ataupun di gang-gang kutu itu jam-jam segini itu ramai apalagi kalau misalnya teman-teman ke apa namanya kawasan kutu Bali sore ya tambah ramai lagi tambah seru lah sekarang Bali teman-teman oke ya disini banyak sekali jual-jual sepatu ya toko-toko souvenir gitu nah ini ya ada toko apa tato juga ada oke nah jadi sepertinya ke arah pantai kutu ini ramai teman-teman lajurnya macet tadi aja kita dari kutu sker macet ya apalagi dari legian biasanya kalau legian tuh rame oke disini kita belok oke kita sudah masuk di jalan popis 1 nah disini masih sepi masih tutupan masih dikontrakan nih rukunya oke nah disini bapaknya oh ibunya tidur-tiduran untuk di popis 1 sendiri itu seperti teman-teman bisa lihat ya masih belum semua buka gak kayak di jalan popis land 2 tadi disini masih ada beberapa ataupun ya banyak lah bisa dibilang tuku-tuku ruku-ruku gitu yang masih tutup teman-teman tentunya pasca pandemi ya untuk penginapannya sih kemungkinan sudah mulai buka semua ya sudah buka semua teman-teman bukan mulai lagi jadi sudah buka lagi ini untuk penginapannya di kawasan jalan popis 1 ini cuma ayah ruku-ruku gitu yang masih banyak yang tutup di restorannya biasanya ramai disini kalau menjelang malam gitu teman-teman malam hari lah bisa dibuat disini kalau misalnya teman-teman mau beli baju-baju olahraga ya oke disini kita ngalah karena ada mobil mau lewat proyek hotel Kuta Bali ini proyek hotel teman-teman ternyata oh seluas ini jadi hotel nanti ini kita lihat teman-teman seperti apa nanti jadinya jadi di gang kecil itu hotelnya gede-gede teman-teman keren ini juga hotel masa in hotel masa in hotel lucu namanya ya oke kita jalan ya semoga saja wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali memberikan dampak positif nih untuk perekonomian di Bali dan juga perkembangan pariwisata di Bali tentunya jadi seperti itu teman-teman suasana jalan popis 1 ya gak seramai di popis 2 sih memang cuma jalan popis 1 popis 2 itu biasanya memang namanya tuh sudah terkenal di kalangan mancanegara teman-teman oke kita sebentar lagi keluar nih dari jalan popis nah ini ya jadi seperti itu tadi teman-teman ya kalau misalnya dari Pantaik Muka kalau misalnya teman-teman mau ke lagian Bali bisa lewat jalan popis karena ya termasuk salah satu jalan alternatif juga ya tadi kita sudah lewat sini jalan alternatif juga di kawasan ataupun di jalan popis itu sekarang akan saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi kita sudah balik di jalan Pantai Kuta Bali lagi teman-teman sekarang saya ajak teman-teman untuk lihat-lihat di sepanjang jalan Pantai Kuta Bali ini kayak gimana sekarang teman-teman ya habis tahun baru dan lalu lintasnya seperti ini seperti teman-teman bisa lihat ya ramai macet terus seru juga ya banyaklah keseruannya teman-teman nah kalau misalnya teman-teman mau ke Bitswalk bisa lewat sini ya ini khusus area drop only ya oke untuk ke restonya sendiri jadi di Bitswalk Bali itu ramai nih ya belinya mau parkir teman-teman nah ini jadi disini tuh agak apa namanya agak worry bisa dibilang karena banyak sekali kendaraan-kendaraan yang menurunkan penumpang ataupun mengangkat penumpang di areal ataupun di kawasan depan pintu masuk dari Bitswalk Bali jadinya agak tersendat untuk lalu lintasnya teman-teman ini ada tempat ngecas ya jadi itu tempat ngecas hp teman-teman dipakai tempat ngecas hp warung cuci mata kota Bali aja siang-siang seperti ini sudah ramai ya kalau lagi malam-malam teman-teman tadi jadi tambah seru gitu tadi aja kita masuk ke sini sudah ramai nah tapi disini sepi ya karena masih panas juga langsung berhadapan dengan matahari itu gak ada pembatasnya teman-teman pembatasnya hanya atmosfer bumi ya siap bahasa astronomi keluar nah kalau misalnya teman-teman mau ke pantai kuta bisa parkir di sebelah kiri ini ya dan kalau misalnya teman-teman juga mau lihat-lihat orang main skateboardnya disana tuh ada tuh main skateboard tuh nah ini ya disebelahnya pas teman-teman disebelah kanan juga bisa teman-teman parkir jadi gak usah bingung karena banyak kantong parkir di kawasan ataupun di areal wisata pantai kuta Bali oke teman-teman mungkin sampai disini dulu nih jalan-jalan kita kali ini terima kasih banyak sudah ngikuti jalan-jalan virtual dari awal sampai akhir tadi dari kawasan untuk ke square kita keliling-keliling lihat situasi di jalan pantai kuta Bali jalan popis 2 popis 1 sampai sekarang ini oke semoga bermanfaat semoga mengikuti teman-teman semua dan bisa mengobati rasa rindu teman-teman dengan suasana di Bali oke teman-teman sampai jumpa di jalan-jalan virtual bareng SP berikutnya bye-bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati